ya jadi kemarin kita bahas bahwa koordinat termodenimika itu secara umum itu adalah PV dan T jadi ini adalah koordinat yang sifatnya makroskopi jadi gambar aslinya itu sebenarnya di tiga dimensi karena PV dan T itu dia positif, biasanya gambar tiga dimensinya seperti ini seperti apa namanya di diagram kuadran satu lah ya tapi untuk sederhananya biasanya nanti kita bahasnya di irisan dari diagram tiga dimensi ini itu diagram PV, VT, dan PT jadi sebelum kita membahas tentang proses-proses termodinamika kita bahas sebentar tentang yang disebut namanya keadaan setimbang dalam termodinamika jadi kalau kita tahu setimbang yang dikatakan termodinamika itu adalah dimana gas tersebut memenuhi persamaan keadaan jadi ini analogi dengan hukum 1 Newton jadi contohnya nanti akan kita bahas itu adalah misalkan gas ideal contoh itu disalkan gas ideal yang ada hubungan antara PV sama dengan MRT atau NKBT dimana ini adalah konstantum universal gas konstantum universal gas yang ini ini adalah mole namanya mole itu adalah jumlah partikel dibagi bilang apogadro yang ini ini adalah konstantum nah jadi realitasnya pada realitasnya sebenarnya keadaan setimbang itu kalau kita gambarkan di alam diagram PV misalkan itu dia kalau ini ini adalah 0 jadi keadaan gas itu ya di titik ini di titik ini jadi misalkan ada sebuah apa istilahnya kita ganggu gas ini misalkan memberikan panas tekanan diperbesar atau tekanan diperkecil sedemikian rupa sehingga gas ini itu nanti dia tiba-tiba dia berpindah misalkan disini nah secara umum berpindah disini itu jadi kalau misalkan ini berlaku PV sama dengan RKT gas ideal disini sebenarnya secara umum namanya gas itu sudah berpindah keadaan itu sebenarnya tidak berlaku lagi kemusan ini bisa jadi dia kegas yang lain jadi bisa jadi ini kegas yang lain persamaan jadi dipindah ke persamaan keadaan gas lain maksudnya selain gas ideal gitu atau dia mungkin berpindah ke atau dia berpindah ke memang tidak berlaku gitu tidak berlaku persamaan keadaan gitu artinya apa ketika kita memindahkan sebuah sistem dalam hal ini gas dari titik merah ini ke biru ini itu sebenarnya namanya mengganggu sistem dan namanya mengganggu sistem itu itu keadaannya tidak mungkin sama dengan keadaan awal itu secara umum jadi contohnya misalkan yang paling mudah kalau Anda lagi enak-enak rebahan di kasur lagi mager disuruh bangun orang tua Anda atau karena Anda males tiba-tiba Anda ditarik dipaksa bangun apakah sama keadaan Anda awal dengan keadaan akhir pasti tidak sama karena keadaan awal Anda berbaring mager ketika nanti Anda sudah bangun bisa jadi nanti Anda pindah ke keadaan lain misalkan Anda kamarnya di atas atau di kamar Anda pindah bisa jadi Anda berbaring lagi di suatu tempat di sofa misalkan atau di kasur di tempat lain gitu di rumah Anda atau Anda mungkin bisa jadi tidak berbaring lagi tapi langsung mandi artinya kalau dia itu misalkan berbaring lagi di tempat tidur itu artinya dia cuma berpindah tempat tapi keadaannya sama tapi secara umumkan ketika namanya dia itu berpindah itu tidak harus dalam keadaan setimbang bisa jadi dia tidak dalam keadaan setimbang jadi artinya awal saja Anda berbaring ketika dibangunkan bisa jadi nanti Anda kemungkinan berbaring tapi ada kemungkinan lain juga Anda tidak berbaring misalkan langsung mandi atau langsung makan atau langsung berangkat sekolah segala macam jadi ada banyak kemungkinan nah jadi memang dalam realitasnya apa namanya di alam ini ketika sebuah sistem keadaan setimbang itu diganggu itu sebenarnya keadaan akhirnya secara umum itu tidak lagi berlaku keadaan setimbang itu pada realitasnya dan juga proses gas ini ke apa istilahnya ke keadaan ini itu tidak selalu berada istilahnya bisa dilakukan secara kontinu jadi artinya gas ini berpindah dia bisa jadi langsung aja pindah lompat dari titik merah ini ke titik biru ini nah tapi ada yang disebut namanya keadaan kuasi statik kuasi statik kuasi itu arti katanya sebenarnya semi hampir hampir statik maksudnya itu apa maksudnya begini jadi kalau misalkan gas itu dalam keadaan setimbang di titik ini dia mau pindah ke titik ini itu kita bawanya dia pelan-pelan misalkan di titik-titik ini pelan-pelan nah sepanjang titik ini sepanjang titik ini itu berlaku persamaan keadaan jadi intinya bahwa di setiap titik berlaku persamaan keadaan soalnya saya tulis ya karena kita banyak untuk gas ideal jadi semua ini itu dianggap dia berlaku apa namanya persamaan gas ideal ini yang dikatakan disebut namanya kuasi statik jadi artinya karena ini banyak itu nanti bisa kita dekati dengan kontinu karistik jadi sebenarnya dalam realitasnya itulah titik-titik dan titik-titik ini kita pertahankan dia berlaku persamaan keadaan itu yang dikatakan kuasi statik jadi kalau statik ya itu sebenarnya di titik-titik merah ini tapi kalau dia itu tidak kuasi statik itu di sini apa maaf tidak statik secara umum itu di sini ini tidak statik tapi karena dia itu kita pertahankan di setiap titik itu berlaku persamaan keadaan maka di ujungnya dia juga akhirnya akan menjadi statik dalam hal ini setimbang jadi ini bisa dikatakan garis yang saya buat ini adalah garis dimana mereka ini semuanya memenuhi persamaan keadaan jadi dikatakan kuasi statik jadi kuasi itu sebenarnya dikatakan kuasi itu sebenarnya tidak sebenarnya jadi statik paham gak dari sini atau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan gak lalu ada pertanyaan tidak ada cukup jelas oke ini yang bisa saya boleh bilang ini ada realnya realitas ini idealisasi jadi untuk kita itu nanti kita banyak membahasnya di kuasi statik jadi prosesnya itu proses-proses yang sifatnya kontinyu tidak diskret kenapa nanti bisa kita integrasikan soal itu aja dan idealisasi ini karena ini semua dalam keadaan setimbang maka proses yang kita sebut misalkan dari A ke B itu nanti sifatnya bisa reversible jadi apa istilahnya karena ini apa kita idealisasi kuasi statik itu dia sifatnya bisa reversible bisa balik gitu apa namanya prosesnya sedangkan di realitas itu kan secara umum dia tidak balik jadi proses ini bisa dikatakan irreversible realitasnya seperti ini oke cukup jelas ya apa yang saya jelaskan ya jadi yang Anda lihat di diagram PV di buku itu yang dikasih kuasi statik itu gitu jadi namanya kita memindahkan sebuah keadaan yang setimbang ke keadaan yang apa istilahnya sembarang ya misalkan disini itu secara umum dia tidak setimbang jadi prosesnya juga kita bawa tidak setimbang jadi analogi yang seperti tadi saya bilang jadi ini analogi dia misalkan dalam badan setimbang Anda masih mager gitu ya kakak Anda atau orang-orang Anda menarik Anda dari kasur untuk bangun karena sudah jam 7 misalkan seperti itu jadi artinya kita mengganggu sistem itu secara umum itu sebenarnya tidak dalam keadaan setimbang nah yang sebelah kiri ini itu dikasihkan kuasi statik itu kita berusaha untuk mengidealisasi bagaimana memindahkan keadaan gas dari keadaan A keadaan B secara kontinu tapi dia sepanjang kurva ini itu dia sifatnya setimbang atau memenuhi persamaan keadaan intinya itu cukup jelas ini atau perlu saya ini kan ada perang jelas gak ada yang kurang jelas gak oke ada komentar boleh jelaskan ulang Pak yang mana yang dijelaskan ulangnya saya masih bingung terkena kenapa yang awalnya titik tapi bisa digambarkan jadi garis gitu oke jadi dalam realitasnya jadi ketika apa namanya di disini ya jadi namanya persamaan gas itu dia sifatnya titik-titik di diagram PV kita ambil aja diagram PV ini titik-titik ini itu menggambarkan gas dalam keadaan setimbang oke nah kalau kita ingin memindahkan katakanlah ini dari A sorry dari A ke B gitu ya jadi titik ini misalkan dia dalam keadaan setimbang artinya apa dia memenuhi persamaan gas nah dalam realitasnya ketika kita pindahkan keadaan A ke B kalau A ini memenuhi persamaan keadaan kalau gas ini kita pindahkan ke keadaan B disini itu secara umum tidak memenuhi persamaan gas jadi bisa jadi tidak lagi dia merupakan gas ideal atau tidak memenuhi persamaan gas secara umum artinya dalam keadaan tidak setimbang dan realitasnya itu adalah titik-titik ini itu secara umum dia belum tentu memenuhi persamaan gas jadi hanya titik tertentu saja dalam diagram PV ini memenuhi persamaan gas jadi artinya kalau dia kita memindahkan keadaan setimbang A ke B itu dia apa istilahnya secara umum tadi tidak memenuhi persamaan keadaan dalam artian tadi analoginya kalau saya menarik kalau misalkan Anda lagi tidur lagi mager tiduran disuruh bangun itu kan artinya mengganggu sistem Anda tidak lagi berada dalam tempat tidur jadi Anda tidurnya di tempat lain di sofa mungkin Anda mandi atau Anda makan kalau Anda tidur lagi berarti titik B itu memenuhi persamaan gas kalau enggak ya berarti tidak misalkan Anda mandi atau Anda makan atau langsung berangkat sekolah atau kampus itu berarti tidak bersamaan keadaan gas artinya Anda tidak berada dalam keadaan setimbang jadi artinya keadaan sebuah gas itu sebenarnya sifatnya diskret nah ini bisa kita buat continue karena dalam prosesnya dari A ke B itu kita jaga di setiap titik dalam kurva ini itu memenuhi persamaan keadaan dalam realitasnya bisa enggak seperti ini ya enggak bisa sebenarnya realitasnya itu itu ya dia titik-titik dan di tiap titik ini seperti saya bilang tadi dia tidak tidak harus secara umum itu memenuhi persamaan gas ideal bisa jadi tidak dalam keadaan setimbang tapi karena ini proses kuasi statik jadi kita memindahkan gas ini berpindah keadaan dari A ke B itu di setiap titiknya itu memenuhi persamaan gas ini dikatakan proses kuasi statik jadi kuasi itu misalnya kuasi itu artinya semi semi statik atau bukan sebenarnya statik jadi bisa dikatakan yang disini itu adalah idealisasi ya itu semoga menjawab pertanyaan Anda ada yang kurang jelas saya sudah dua kali bicara jadi kalau Anda kurang jelas tolong ceritakan bagian mana yang Anda kurang jelas jadi jangan semuanya itu berarti Anda tidak menyimak secara benar ada pertanyaan yang titik di realitas itu apakah cuma hanya satu titik saja atau ada beberapa titik gitu Pak yang mana yang pada realitas kita ini bisa jadi banyak bisa jadi banyak jadi bisa lebih dari satu tapi di tiap titik-titik di tiap ini apa yang antara ada di titik-titik kan kabar hingga buah banyaknya itu dia belum tentu mengenai persamaan keadaan itu gitu aja jadi PV disini itu titik-titiknya ada yang dalam keadaan setimbang ada yang dalam keadaan tidak setimbang jadi yang lebih sembarang itu yang tidak setimbang oke ada lagi yang lain oke jadi yang nanti saya sebutkan itu biasanya itu adalah proses kuasi statik yang saya sebutkan proses-proses seperti ini jadi apa proses kuasi statik itu tidak saya sebutkan lagi tapi misalnya bare in mind jadi Anda dalam hati aja bahwa ini sebenarnya prosesnya itu kuasi statik walaupun dia memenai persamaan keadaan gitu ya contoh misalkan di diagram TV jadi kalau garisnya seperti ini ya proses misalkan dari dari A ke B gitu ya disini karena garis ini lurus ini yang dikatakan proses isobar gitu ya dengan kata lain ini adalah P konstan tekanan konstan yang kemudian ada lagi yang disini misalkan ini dari C ke D ini namanya iso volume ini namanya volume tetap atau konstan itu di diagram PV atau mungkin ada juga di diagram P dengan T misalkan jadi kalau isobar tetap seperti ini ini isobar kalau yang satunya lagi misalkan ini adalah ini misalkan ini dari A ke B gitu ini adalah isothermal isothermal maksudnya isothermal itu adalah alat konstan atau tetap oke cukup jelas dan proses-proses yang saya sebutkan ini itu tidak harus secara umum secara umum proses-proses ini tidak harus memenuhi sama jadi secara umum proses-proses di atas tidak harus tidak harus memenuhi persamaan keadaan jadi misalkan kalau kita menghitung usaha misalkan usaha dari A ke B yang tersebut di A tinggal ini aja P kali delta V ya misalkan ini dari dari titik 0 ke titik apa misalkan V misalkan ini katakanlah V 1 ke V 2 ya V1 nya anda ambil 0 ya V1 ini jadi V1 nya ini sama dengan 0 jadi ini adalah P kali V jadi ini tidak harus memenuhi persamaan gerak oke ada pertanyaan gak pertanyaan soalnya bukan persamaan gerak persamaan keadaan maaf oke selanjutnya kita bahas itu gas ideal selanjutnya dan seterusnya kita akan bahas tentang gas ideal yaitu pv sama dengan n rt nah jadi kalau p tetap jadi misalkan proses isobar isobar misalkan di p dengan v gambarnya seperti apa ya seperti ini itu isobar kalau isovolume itu seperti ini sama isovolume kalau di diagram maaf v dan t isobar itu seperti apa ya ini isobar ya kan kalau p nya konstan itu kan v nya sebanding dengan t maka dia merupakan garis linear oke sobar seperti itu kalau dia itu isovolume ya sama seperti jelas ya sampai sini nah kalau dia itu isothermal isothermal misalnya dia diagram pv isothermal itu t nya konstan jadi p nya itu berarti sama dengan konstanta dibagi dengan v artinya dia berbanding terbalik dengan v berarti dia kurang lebih gambarnya seperti ini ini isothermal jelas ya sampai sini ada pertanyaan gak itu tugas ideal oke sekarang kita mulai menghitung memainfatin hukum pertama hukum pertama dalam proses proses misalkan yang paling mudah adalah isovolume isovolume ini kalau dari gambar kita lihat volumenya konstan jadi kalau usahanya isovolume itu adalah integral tdv nah anda lihat disitu isovolume volumenya tetap perubahan volumenya ada gak duwi hati nugraha ya pak kalau untuk isovolume perubahan volumenya ada gak nol pak gak ada perubahan ya dia nol jadi usahanya disini sama dengan nol nah sekarang kita lihat apa namanya q nya gimana kalor yang dihasilkan atau diserap karena dia itu volumenya tetap mohon maaf sorry jangan ini dulu energi dalam maaf U delta U ubahan energi dalam nah energi dalam itu kan kita tahu rumusnya apa itu adalah CV sama dengan D N square DT sehingga disini ini nanti akan sama dengan integral CV kali DT isovolume jadi menghitung ininya karena CV itu kan karena gas ideal jadi U nya disini hanya bergantung pada T saja gitu ya jadi dari sini anda bisa simpulkan kalau hukum pertama itu kan sama dengan delta U ditambah W yang ini kan sama dengan 0 sehingga ini sama dengan delta U itu itu untuk isovolume oke sampai sini ada pertanyaan enggak sampai sini ada pertanyaan tidak ada oke kemudian isobar isobar prosesnya seperti apa jadi kalau isobar itu adalah sebentar ini masih terlihat enggak ini ya apa namanya script apa whiteboardnya tes masih ya kursi ini share screennya itu pause ya terlihat betul ya saya tulis isobar sini terlihat terlihat pak oke oke kita lanjutkan jadi kalau isobar W nya berapa itu adalah integras pdp ini sama dengan apa izin pak sekarang tulisannya jadi enggak celihan oke sebentar kalau gitu saya stop share dulu oke ini terlihat pdp terlihat enggak sudah pak sudah oke sekarang Muhammad Ilham Aksyah Muhammad Ilham Muhammad Ilham ini sama dengan apa ini jadinya W nya untuk isobar Muhammad Ilham tadi mana Muhammad Ilham ya anda jawab sama dengan apa itu sama dengan Q sama dengan Q sama dengan apa Q Pak pdp 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 tolong jawab sama dengan apa suara enggak jelas sama dengan apa Q Q Q Bukan Daniel Yohanas Daniel Yohanas hadir pak ya ini usahanya sebenarnya apa ini W sebenarnya integral pdv Daniel ya tidak tahu Pak tidak tahu Amelia Kartikasari Amelia Amelia Kartikasari Yafi Amri hadir pak ya itu sama dengan kan pnya konstan jadi p kali integral dp sama dengan p delta p ya jadi ini sama dengan langsung aja p kali delta p itu ya kemudian Q nya gimana Q nya anda ingat kalau hubungan antara cp ini adalah dq per dt pada p konstan jawabannya gini jadi q disini adalah integral dari cp kali dt nah tentunya sama delta u tentunya sama dengan integral cp dt oke ada pertanyaan enggak kemudian isoterma ini sekali lagi saya bahasnya untuk gas ideal jadi isotermal itu adalah t nya konstan jadi berlaku p sama dengan nrt dibagi v oke nah dari sini usahanya sama dengan apa integral p dv ini biasanya dari misalkan p1 ke p2 ini saya langsung aja ya anda ubah p nya jadi bentuk seperti ini ini didapatkan ini adalah nrt log v2 per v1 oke kemudian delta u nya itu sama dengan integral cp dt karena ini isotermal ini kan berarti dt nya sama dengan 0 ini jadi karena u nya itu sendiri dalam tugas ideal itu bergantung pada t jadi kalau dia itu apa istilahnya t nya konstan itu berarti tidak ada perubahan di dalam jadi delta u nya 0 ini tugas ideal sehingga nanti didapatkan bahwa q disini itu sama yang ngamui kasus isoterma oke ada pertanyaan lagi gak ada pertanyaan tentang isoterma pak izin bertanya pak ya kenapa tiba-tiba bisa dijelasin lagi gak pak kenapa tiba-tiba ada batasnya di pertanyaan v1 sampai v2 sorry ini nya anda kurang jelas kurang keras suaranya kenapa kenapa tiba-tiba bisa ada batas di jelasin lagi gak pak untuk w nya oh ada batasnya iya jadi kenapa dia itu ada batas ya sebenarnya juga ini ada batas saya boleh aja ini kan istilahnya dari t1 ke t1 lagi karena isotermal jadi dia 0 pasti karena isotermal kalau disini misalkan isobar itu ada t1 ini t2 ini juga ada t1 ini t2 ini ada v1 ini v2 semuanya sebenarnya ada cuma saya mungkin kelupaan ini ada t1 t2 kalau yang ini ini adalah v1 ke v1 itu itu batasannya ada lagi yang lain ada lagi tes tes halo halo ada pesanya lagi gak yang lain cukup jelas pak saya izin memberitanya ya untuk yang isobar itu delta U nya untuk yang yang apa yang iso bar yang tekanan yang tekanan sobar untuk isobar iya kak delta U nya sama kayak delta U nya isofolume kak kak untuk isobar apa namanya delta U nya sama dengan isofolume isofolume kalau rumusannya iya sama tapi yang membedakan disini untuk isofolume W nya itu 0 jadi nanti yang bedanya itu di kalor nya delta U nya sama karena rumusnya itu delta U sama dengan integral CV kali DT jadi tinggal anda setting aja batasannya misalkan bawah T1 atas T2 jadi sebenarnya sama kalau untuk rumus delta U di setiap proses ada lagi yang lain oke ada lagi yang lain nah ini mungkin saya tambahkan satu lagi jadi ada isofolume isobar isotermal karena kita berbicara untuk gas ideal PVNRT jadi saya tambahkan lagi yang disebut namanya adiabatik atau dengan nama lain itu iso centric atau tidak ada amin 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 Terima kasih. Di Macbook tuh Biasanya Jarang sekali. Mungkin kalau masalah sih Di awal. Kalau untuk ini biasanya Ini masih ngerekam gak sih? Masih ya? Oke. Oke saya ulangi lagi ya. Jadi Ada disebut namanya diabatik Ini kita sebut namanya Insul Sentrik Jadi Ada abatik itu adalah ketika Q nya itu sama dengan 0 Gitu Jadi Q sama dengan 0 itu artinya Apa? Kalau Q Itu adalah sama dengan delta U Ditambah W Itu sama dengan 0 Itu sama dengan 0 Jadi kalau pakai infinitesimalnya Ini adalah D coret Q Sama dengan Apa? D U Ditambah P D V Sama dengan 0 Jadi ini tidak lain adalah Sama dengan C V D T Ditambah P D V Itu sama dengan 0 Ini dia batik Oke 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 Nah nanti kalau Anda gunakan P V sama dengan N R T PV PV sama dengan N R T Jadi ini sebenarnya Nanti bisa saya bentuk Kalau diturunkan Ini jadi D P Kali V Ditambah P Kali D V Itu sama dengan N R T Jadi kalau Anda masukkan Apa namanya Jadi Anda masukkan Substitusikan ini ke sini Nanti juga didapatkan Persamaan seperti ini Ini adalah C P Kali D T D kurangi V D P Itu juga sama dengan Dimana C P Di sini Ternyata ada hubungan Adalah C P Ditambah N R Oke Nah nanti Dari sini Anda Bisa dapatkan Saya mohon maaf Ini harusnya Ini harusnya D T Jadi Anda masukkan Persamaan yang Tentu dirapatkan Persamaan yang ini Jadi kita ada dua Ada yang ini Ada yang ini Nah nanti Anda bisa Lakukan Jadi Apa namanya Jadi dari Persamaan ini Dia didapatkan Nanti Yang ini adalah CV D T CV D T Itu sama dengan Minus P D V Yang maksudnya Lagi adalah CP D T Itu sama dengan V D T Jadi kalau Bawah bagi atas Mungkin saya pindahin aja Jadi ini saya pindahkan Ke atas Jadi nanti Kalau saya bagi Saya bagi Maka akan saya dapatkan CP per CV Itu sama dengan Minus V per P V per P Kali D P Per D V Nah CP per CV Itu Didefinisikan Apa yang disebut Namanya Konstanta Diabatik Yang disebut Namanya Gama Ini adalah Konstanta Diabatik Jadi nanti Anda bisa Hitung sendiri Bahwa Untuk Diabatik itu Dia berlaku Persamaan Gasnya Jadi seperti Di PV per Gama Itu sebenarnya Konstanta Dimana Gama itu adalah CP per CV Sampai sini Itu adalah Pertanyaan Nanti Anda Hitung sendiri aja Bahwa ini Untuk gas ideal Itu Kita dapatkan Persamaan Adiabatik Itu adalah PV Pakat Gama Semenangan Konstanta Ada pertanyaan Ada pertanyaan Halo Tes Ada pertanyaan Tidak ada Oke Jadi memang Ada anekdot Katanya Kalau di Jawa Barat Konstanta Diabatik Itu satu Kenapa Karena CP per CP Bukan CP per CV CV Jadi kalau Di orang Sunda V dengan P Tidak ada Bisa dibedakan Mungkin Anda Yang orang Jawa Barat Yang ngerti Jokes Oke Ada pertanyaan Nggak Ada pertanyaan Tidak ada Oke Kalau tidak ada Kita lanjutkan Jadi ini Proses-proses Ini keempat Proses ini Nanti akan Kita pakai Pertama Proses Isovolume Isobar Isothermal Kemudian Ada proses Adiabatik Atau Isocentrik Dan semuanya Ini proses-prosesnya Kuasi statik Oke Oke Nah sekarang Kita berlanjut Kepada Siklus Tentang Siklus Nah Siklus ini Itu dia Merupakan Gabungan Dari Beberapa Proses Termodinamika Tapi dia Sifatnya Tertutup Jadi Siklus itu Gabungan Gabungan Beberapa Proses Termodinamika Dan Sifatnya Tertutup Tertutup Oke Atau gabungan Beberapa Proses Termodinamika Yang Prosesnya Tertutup Sama aja Yang 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 Membentuk Proses Tertutup Ini Definisinya Sepertinya Kita Ambil Contoh Contohnya Misalkan Gabungan Antara Proses Apa nih Iso Volume Tengan So Van Ini Gak Pas Sini Misalkan A B C D Jadi Prosesnya Kesana Gitu Jadi Siklus A B C D Jadi ini Gabungan Antara Isobar Dan Isobar Gitu Jadi Misalkan Yang disini Itu adalah Sama dengan V Satu T Dua V Satu V Dua Ini contoh Oke Sampai sini Dua Pertanyaan Sebelum Saya Lanjutkan Sampai Oke Kalau tidak ada Saya lanjutkan Jadi Sekarang Kita Untuk Jadi Dalam hal ini Kita Menghitung Satu-satu dulu Misalkan Proses A ke B A ke B W A B Itu Berapa Nurul Hidayati Nurul Hidayati Nualir Pak Ya WAB itu Berapa Usaha Dari A ke B Nol Pak Ya Nol ya Kenapa Volumenya Tidak ada Perubahan Kemudian Jadi Karena Karena Apa Istilahnya WAB nya Nol Berarti QAB Ya Itu kan Sama dengan Delta UAB Dan disini Sama dengan Integral Dari CV Kali DT Ini Misalkan Dari T1 Ke T2 Jadi Kalau Anda Ingat Dari Rumusan Apa Namanya VV V sama Dengan NRT Jadi Karena V nya Itu Konstan Karena V nya Itu Konstan Itu Berarti P1 Itu Berarti Sama Dengan NR 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 Dibagi V Kemudian Sama P2 Berarti P1 P1 P2 V1 V2 T nya Kan Tidak Ketahui Jadi Nanti Nanti Galang Rubah Sampai Sini dulu Ada pertanyaan Nggak Tes 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 Ada pertanyaan Nggak Cukup jelas ya Oke Sekarang kita Hitung B dan C B ke C B ke C WBC nya Berapa Langsung Aja Emanuel Fabian Emanuel Fabian Emanuel Emanuel Fabian Tidak Menjawab Pak Mungkin Izin Memberitahu Tadi Emanuel Fabian Nggak Saka Aku Dia lagi Ujan Deras Di sana Jadi Sinyalnya Nggak Stabil Mungkin Di sana Nggak Didenar Saya Nggak Tahu Apa Anda Nggak Usah Mewakili Teman Anda Teman Anda Bisa Sinyal Ini Saya Itu Kan Ada WA Kenapa Bintang Putri Bintang Putri Ya Pak WBC Semenangan Apa Itu 0 Pak P2 P Oke. Jadi ini P2 dikali delta V. Delta V itu selalu akhir dikurangi awal. Berarti ini adalah V2 dikurangi V1. Oke. Delta U-nya. Delta U-nya. Delta U-nya. Delta UBC. Itu sama dengan integral T. Berapa tuh? Kesebut aja itu adalah B ke C ya. Itu berarti dari T2 ke T3. Ini adalah CV kali DT. Jadi karena T-nya itu konstan. P konstan. Maka dari sini tuh bisa kita dapatkan. Karena P konstan. Itu berarti V itu saat V2 itu sama dengan Nr dibagi T1 kali T2. Begitu juga untuk yang 3. Nr per V1 kali T3. Jadi artinya T2 dengan T3. Itu bisa saya nyatakan dengan P ya. Dengan V2 dan V3. Ya maaf. B ke C. Maaf. Ini berarti V1. Ini berarti V1. Yang di sini tuh berarti adalah V2. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan gak? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan gak? Kalau tidak lah saya lanjutkan. Untuk Q-nya. Tapi misalnya tinggal tambahkan aja. Q-BC itu adalah T2 dengan T3. Itu adalah CP kali D3. Atau udah langsung aja bisa dapatkan delta U-BC ditambah W. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan gak? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Kemudian itu BC. Nah sekarang CD. Jadi dari C ke D. Dari C ke D. yang paling mudah kita ambil adalah T3. Oke. Dari C ke D. Dari C ke D. Dari C ke D gimana? yang paling mudah kita ambil adalah WCD. WCD-nya semenangan apa? Nol ya Pak. Ya nol. Berarti kita cukup mencari delta UCD ya. Ini adalah integral CVDT. Ini katakanlah dari. Di sini itu berarti dari. T3. Ke T4. Jadi ini Anda pakai. Karena yang diketahui P dengan V-nya. Berarti untuk mencari T-nya. Itu Anda tinggal menggunakan. Persamaan gas ideal ya. Dimana tadi. T3 Anda bisa dapatkan dari sini. T3. Sedangkan T4. Itu Anda dapatkan dari. Ini isovolumenya. Jadi ini adalah berarti. P1. Kali V2. Sama dengan RT4. Oke. Di sini QCD. QCD. Itu sama dengan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Boleh pertanyaan nggak Pak? Ya silahkan. Yang tadi yang di step. Dari B ke C. Itu kenapa. Yang buat cari V1, V2-nya. Itu pakai pernya P1 aja ya Pak? Karena kan dia ini. B ke C ya. Dia kan. Eh maaf. Ini sorry. Bukan P1 maaf. Ini harusnya P2 ya. Maaf. Sorry. Ini harusnya P2. Kenapa aja P2 saja? Karena dia kan prosesnya ini. Isobar. Yang ini B ke C kan ya? Jadi masing-masing titik ini di sepanjang B dan C itu berlaku persamaan keadaan. Persamaan gas ideal. Jadi makanya untuk yang P konstan itu, yang konstannya kan P2. Jadi yang ini di titik B. Yang ini di titik B. Ini titik C. Kalau yang ini di titik A. Yang ini di titik B. Kalau untuk yang A.B. Ini yang B.C. Berarti bisa menjawab. Ada lagi yang lain? Oke Pak. Makasih Pak. Ya. Salah. Ada lagi yang lain? Pertanyaan. Pertanyaan. Ada lagi pertanyaan. Oke. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini B ke C, kemudian terakhir D ke A. D ke A itu prosesnya apa? D ke A itu prosesnya, apa namanya? Isobar ya. Jadi WDA. Nah, ini adalah WDA itu sama dengan apa? Proses dari D ke A. Daifah Nadin. Daifah Nadin. Iya, Pak. Usaha dari D ke A itu sama dengan apa? P1 Delta V, Pak. Apa? P Delta V, Pak. Ya, P-nya itu P yang mana? P1, Pak. Ya, bilang yang jelas. Jadi ini adalah P1 kali Delta V. Ingat, Delta V itu adalah akhir dikurangnya awal. Berarti dia kalau D ke A, itu berarti... Ini adalah P1 kali, akhir kurangnya awal. Berarti ini adalah P1 kurangnya P2. Nah, jadi ini harus Anda ingat. Ini karena P1 lebih kecil daripada P2, ini berarti pastinya lebih kecil dari 0, kan? Kalau yang tadi mana? Yang tadi itu yang B ke C, karena P2 itu lebih besar dari P1, maka ini pasti lebih besar dari 0. Jadi artinya yang ini tuh, kalau W-nya lebih besar dari 0, itu artinya sistem melakukan usaha. Atau gas melakukan usaha. Nah. Sedangkan yang di sini berarti usaha dilakukan pada gas. Artinya dia volumenya diperkecil. Usaha dilakukan pada gas. Gitu ya? Oke. Kemudian... Apa lagi tadi? Delta U. Delta U. D-A. Itu sama dengan apa? Ini adalah integral dari... Ini tuh berarti T4 ya. T4 ke T1 Cp kali Dp. Ini kalau Anda lihat sebenarnya kalau dari kurva isothermal. Jadi ngelihat mana yang lebih tinggi itu kan dari kurva isothermal. Jadi kalau misalkan ini. Ini kurva isothermal misalkan. Jadi ini T1. Eh mohon maaf. Ini T1. Ini T4. Ini T3. Ini adalah T2 ya. Seperti itu. Jadi tentunya T4 disini pasti lebih besar. Karena kurvanya dia lebih atas. T1. Jadi T4 tuh lebih besar daripada T1. Jadi ini nanti ini lebih kecil dari 0. Jadi Q-nya juga sama. Jadi Q-nya itu disini adalah Delta U. D-A. Ini D-A. Tambah W. D-A. Ini pasti lebih kecil dari 0. Karena masing-masing dari W. D-A dengan Delta U. D-A itu dia lebih kecil dari 0. Oke. Sampai sini ini adalah pertanyaan nggak? Sampai sini ini adalah pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah sekarang. Usaha yang kalau kita menghitung usaha dalam satu siklus gimana? Usaha dalam satu siklus. Usaha dalam satu siklus. satu siklus. Jadi A, B, C, D, A. Jadi W, A, B, ditambah W, B, C, ditambah W, D, A, ditambah W, eh, W, B, C, W, sorry. Ini habisnya A, B, B, C, W, C, D, tambah W, B, A. Sampai dengan apa itu? Jadi kalau kita lihat yang 0 itu apa? Ini 0 kami. W, A, B dia sama dengan 0. Sorry, ini saya tulis ini adalah W, A, B, C, D, A. Oke. W, A, B sama dengan 0. Mana lagi yang 0? Rizky Aulia. Rizky Aulia Rahayu. Iya, Pak. W, C, D, Pak. Ya, W, C, D, no. Jadi W, B, C sama dengan apa tadi? W, B, C. W, B, C. A kali V2 kurangi V1 ditambah WDA. WDA itu itu. P1 kali V1 kurangi V2. Jadi ini sama dengan apa? Ini adalah P2 dikurangi P1 dikali V1. Eh, maaf. V2 dikurangi V1 ya. Oke. Dan ini pastinya lebih besar dari 0 ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Jadi bisa dikatakan usaha dalam satu siklus itu adalah usaha yang dihasilkan. Dalam tanda kutubnya ada usaha yang dihasilkan. Kalau dia itu positif. Kemudian kalau usaha kalau ini yang paling mudah delta U A, B, C, D, A. Ini tidak sama. Anda delta U A, B ditambah delta U B, C ditambah delta U C, D ditambah delta U D, A. Sama dengan apa ini? Oke. Oke. Ada yang tahu? Bu Ahmad Arsyah Mawawi hasilnya itu apa? Iya, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Cuma ada yang catat yang tadi. Sultan Pramudito. Ini delta U dalam satu siklus sama dengan apa? Nol itu. Nol itu. Ya, nol ya. Anda cek sendiri aja dari itu. Dari yang atas. A, B berapa, A, B berapa. Kemudian, sorry. Q sekarang. Alor. Alor dalam satu siklus. B, C, D A, B, C, D, A. Itu sebenarnya ada apa? Adalah Q, A, B ditambah Q B, C ditambah Q, C, D ditambah Q, D, A sama dengan Q, A, B itu apa? Kalau kita lihat Q, A, B itu adalah ini sama dengan delta U ini adalah delta U, A, B kalau yang B, C itu berarti integral C, P kali D, T disininya berapa? A, B, C T2 kali ke T3 ditambah Q, C, D Q, C, D itu karena apa namanya isofolume jadi sama dengan delta U C, D sedangkan yang ini adalah integral T4 ke T1 C, P kali D itu gitu ya? Nah berarti delta U itu sama dengan apa? Mana tadi? ini berarti ini berarti jadi kalau saya anggap CP-nya itu konstan jadi kalau CV-nya konstan CV-nya konstan maka CP juga konstan jadi ini nanti bisa diambil ini adalah sama dengan ini adalah CV kali T berapa? T2 kurangi T1 ditambah CP kali T3 dikurangi T1 gitu ditambah CV kali berapa nih? yang CD itu mana sih CD? T3 jadi T4 jadi T4 kurangi T3 ditambah CP kali T1 kurangi T4 ya ya oke sekarang ada yang saling menghilangkan nggak? jadi kalau kita lihat disini misalkan ini ada min C min apa namanya T1 ini berasal dari yang T2 ke T3 itu apa? CD ya CD eh sebentar AB itu volume sorry ini BC ya maaf BC BC itu T maaf maaf ini bukan T1 maaf maaf berarti T3 T3 ke T2 sorry ini bukannya T1 tapi T2 oke 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 ya jadi kalau untuk menyederhanakan ya berarti tinggal ini ada T1 kurangi T4 tinggal anda cari aja mana T1 mana T4 ya jadi ini kalau saya urutkan sebentar ya tinggal ya tinggal diatur aja jadi 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 ini jadi anda lihat yang ini dengan yang ini ya sama ya jadi ini adalah CP dikurangin CP ya itu sekali maaf T2 ada lagi enggak kemudian ditambah ini misalkan T1 dengan T1 ya ini oke ini berarti CP dikurangi CP kali T1 ditambah apalagi T3 berarti ini adalah T3 ya yang ini oke ini berarti CP kurangi CP kali T3 kemudian ditambah 4 berarti tinggal yang 4 anda tinggal lihat aja yang ini 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 adalah eh eh sorry ditambah T4 ya berarti ini adalah eh CV dikurangi CP kali T4 oke nah ini berarti sama dengan apa CV kurangi CP itu adalah min NL kali T2 ditambah NL kali T1 ditambah NL kali T3 minus NR kali T4 bisa-bisa dalam makan lagi enggak kalau dari gambar itu lihat berarti kita bisa sedangkan T2 kurangnya T1 ya T2 kurangnya T1 jadi ini ada berarti Q ABCDA 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 itu sama dengan NL nya saya keluarkan ini berarti adalah T1 kurangi T2 ditambah T3 dikurangi T4 nah sekarang bagaimana mengeceknya bahwa ini lebih besar dari 0 atau lebih dari 0 tinggal Anda masukkan aja T1 dinyatakan dengan dengan ini 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 adalah volumenya konstan volumenya konstan berarti ini adalah yang di sini itu adalah V1 maaf ini berarti ada V1 ini ada cek ya apakah dia lebih besar atau lebih kecerdasan tinggal Anda cek cek jadi PR realnya tidak bisa dikumpulkan Anda cek QA BCD A itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 itu Anda cek sampai sini juga pertanyaan enggak oke jadi kalau artinya apa kalau dia itu positif itu artinya dia istilahnya kalau tadi menghasilkan usaha ini ya istilahnya menghasilkan kalor artinya ada kalor kalau positif itu kan keluar ya kalau tidak salah sedangka eh sebentar saya lupa kalau kalor itu maaf ini membutuhkan kalor normal ini membutuhkan kalor artinya dia kalor itu masuk sedangkan yang ini itu menghasilkan atau mengeluarkan kalor jadi kalau kebalikan dengan yang ini kebalikan dengan yang usaha usaha itu dia positif artinya proses ini itu menghasilkan usaha ini menghasilkan usaha nah kalau dia itu lebih kecil dari 0 itu artinya membutuhkan usaha jadi artinya kita perlu ada usaha nah biasanya kalau ciri sebuah siklus menghasilkan usaha itu biasanya mesin kalor mesin kalor itu nanti biasanya apa istilahnya dia membutuhkan kalor dengan membuang kalor jadi kalor yang dibutuhkan itu lebih besar sedangkan kalor yang dibuang itu lebih kecil makanya nanti dalam satu siklus itu biasanya kalau dia itu memang mesin kalor itu biasanya membutuhkan kalor sebaliknya kalau dia itu lebih kecil dari nol itu biasanya menghasilkan kalor jadi kalau yang kedua ini itu biasanya dia mesin pendingin yang atas ini adalah mesin kalor mesin panas lagi kalau yang atas itu mesin mobil misalkan kalau yang ini adalah mesin pendingin oke sampai sini dulu mungkin kita lanjutkan dari Rabu insya Allah kita minggu depan juga akan masih ada membahas tentang mesin kalor dan mesin pendingin tapi dasarnya dari sampai sini dulu pertanyaan enggak oke sebentar saya stop dulu ya ininya ada pertanyaan 6 6 6 6 Kamis kemarin nggak ada kan ya Rabu dengan Kamis ya Betul Rabu Kamis kan kemarin nggak ada ya Ketua Kelas Halo Halo ketua kelas apa sih si ketua kelasnya Anjilin ya Anjilin Ketua kelas mana ketua kelasnya hadir Ketua kelas atau di toilet Ketua kelasnya Anjilin bukan Ketua kelasnya siapa Suara saya kedengeran nggak Kedengeran Pak Oke Anjilin Kemarin nggak ada kelasnya Iya Pak Rabu dan Kamisnya nggak ada kan Iya nggak ada Pak Oke Sekarang tanggal 22 Oke saya absen ya Sebentar Alif Ahmad Fauzan Hadir Pak hadir Miski Aulia Rahayu Hadir Pak Oh 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 oh